Shalom Bapak Ibu, Shalom Semua Judul Renungan Kita Kemenangan Pada Akhirnya Apakah Anda Berada Dalam Situasi Dimana Orang-orang Menginjak Anda Dan Mereka Tampaknya Lebih Unggul Anda Merasa Seolah-olah Tantahan Yang Anda Hadapi Begitu Besar Sehingga Seperti Melalui Api Anda Begitu Kewalahan Dengan Segala Masalah Di Sekitar Anda Sehingga Merasa Seperti Sedang Tenggelam Bapak Surgawi Anda Mendengar Tangisan Anda Minta Tolong Dan Dia Akan Menyelamatkan Anda Pemasmur Mengatakan Bahwa Kami Pergi Melalui Api Dan Melalui Air Tetapi Engkau Membawa Kami Kepada Penggenapan Yang Kaya Masmur 66 Ayat 12 New King James Version Jika Anda Telah Melalui Api Dan Air Maka Perhentian Anda Berikutnya Adalah Tempat Pemenuhan Atau Kelimpahan Yang Kaya Pemasmur Daud Setelah Ditakbiskan Nabi Samuel Menjadi Raja Tidak Langsung Menggantikan Saul Menduduki Tata Kerajaan Dia Mengalami Hidup Seperti Melalui Api Saul Cemburu Kepada Daud Karena Dipuji Orang Israel Setelah Mengalahkan Goliat Dan Dicurigai Ingin Merebut Tata Kerajaan Israel Daud Harus Berlari Dari Satu Tempat Ketempat Lain Bahkan Harus Tinggal Di Daerah Musuh Dan Bersikap Seperti Orang Gila Tetapi Pada Akhirnya Setelah Raja Saul Mati Daud Duduk Di Tata Kerajaan Yusuf Sebelum Menjadi Perdana Menteri Di Mesir Juga Mengalami Hidup Yang Penuh Masalah Dibenci Oleh Saudara-saudaranya Dijual Kepada Pedagang Midian Dan Menjadi Budak Di Mesir Dividna Oleh Istri Potiphar Sehingga Dijebloskan Kedalam Penjara Beberapa Tahun Di Penjara Menafsikan Mimpi Pegawai Makanan Dan Minuman Virau Tetapi Kemudian Dilupakan Akhirnya Menafsikan Mimpi Virau Dan Di Angkat Menjadi Perdana Menteri Yang Berkuasa Atas Mesir Saudara Terkasih Bapak Surkawi Anda Akan Membawa Anda Kepengenapan Yang Kaya Jika Anda Sedang Mengalami Masa-Masa Yang Sulit Percayalah Kepada Allah Dan Anda Akan Menemukan Diri Anda Melangkah Kepada Kemenangas Pada Akhirnya Ramin Bapak Ibu Tuhan Yesus Memberkati Akan Semana Andaya Terima kasih.